itu setiap itu kan ada pergantian piket pak piket polisi itu anggota itu masuk pak dia bilang kita olahraga pagi dulu disitu kami disiksa lagi pak pukulin lagi setelah itu baru kita itu panggil lagi dipanggil lagi pak karena pas jam agak siangan itu saya melihat itu kan Aldi bebas pak jam berapa itu kira-kira surah saksi melihat Aldi itu dibebaskan lupa jamnya pak sebelum dibebaskan Aldi itu mendapatkan pelakuan yang sama seperti yang saudara alami sama ya selama sebelum dibebaskan itu lakukan termasuk kepalanya dipukul pakai gembok sama kalau itu kurang tahu saya saudara bisa buka topiknya lebih memperlihatkan bekas gemboknya masih ada coba diperlihatkan maju sini maju sini ayo balik saudara tadi mengatakan ada luka 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 yang mana Tidak Tidak yang mulia Tidak Iya pak dengan bubuk kopi pak Siapa Terima kasih Baik saudara saksi Itu sampai paginya Saudara masih mengalami Yang disebut dengan polisi melakukan Senam pagi Apa yang saudara alami Saya dipukulin disitu pak Polisi diinjek-injek Terus maaf Kelamin Ungkapkan hadir Tidak apa-apa Ini ruangan yang tepat Saudara sampaikan Ayo Tahan Tarik nafas Tenangkan diri Tahan nafas Supaya kebenaran ini dapat terungkap Saudara saksi Kelamin Ijin Maaf Kelamin-kelamin kami Dibakar Gimana caranya Mohon maaf Bukan dipraktik Maksudnya apanya Dibakar Oh Dibakar Iya Lagi Terus kita disuruh Pakai balsam Suruh diolusin pakai balsam Terus habis itu Baru Kita itu Mau tidur juga Susah Duduk juga Susah Terus kami Sudah itu Baru kita dipanggil lagi Kerajaan krim Beskir resim itu Disitu kan Baru Saya melihat Ada Aldi bebas Aldi juga kan dengan pelakuan sama Pukul berapa itu Aldi bebas Saudara masih ingat? Lupa pak Tapi sudah ada matahari? Siangan pak Siangan ya Artinya matahari sudah Kelihatan terik ya? Iya pak Oke ya Terus itu Karena Awalnya Eka bilang Depan jangan pukulin dia Biar saya aja yang dipukulin Terus Dirman bilang Iya pak Dia gak ikutan Gak ikut-ikutan Kata si Dirman Kamu gimana sih? Katanya dia bilang ikutan Sekarang gak Dirman tetap ngomong begitu Enggak pak Dia yang ikutan Baru Disitu Aldi pulang Saya merontak disitu pak Saya merontak Saya maju lagi pak Disitu Ada satu Anggota Saya dibawa ke ruangan Saya itu waktu itu pakai baju PUI pak Baju apa? Baju PUI Sekolah Waktu masih sekolah Disitu ditanya Kamu pakai baju PUI? Kamu sekolah disitu? Iya pak Kata saya Tahun berapa? Angkatan 2011-2012 Berarti ada kelas dong Kata dia pak Kata saya Bapak Tahun berapa? Sangat tahun 2008 Gak tahu tahun berapa Saya lupa pak Kenapa kamu berontak Ngomong begini-begini? Enggak pak Karena saya tidak merasa Melakukan perbuatan itu pak Saya mau menceritakan Yang sejujurnya pak Disitu saya Menceritakan pak Seperti yang tadi Saya ceritakan Benar kamu Ngomong begitu Apa yang kamu Lakukan itu Tidak itu Tidak itu Iya pak Kata saya Tanyaan aja anak-anak Anak-anak Saya berharap Yang dipanggil itu Bukan Sudiman sama Jaya Tapi yang datang itu Sudiman sama Jaya lagi pak Baru disitu Saya melihat dia Coba ceritakan sebenarnya Kata anggota Udah kamu diem Kamu gak usah nengok dia Gak usah lihat dia Nanti malah dia takut Saya gak melihat dia pak Terus dia tanya ke Sudiman sama Jaya Benar Hadini gak ikutan Gak tahu Masalah ini Dia jawab Lama pak Saya tunggu jawaban itu lama Gak lama itu dia jawab Bilang ikutan lagi pak Yang mengatakan ikutan lagi Sudiman dulu atau Jaya? Seingat saya Sudiman pak Baru ditanya ke Jaya Kalau Jaya enggak Jaya gak ngomong? Enggak Oke Baru disitu saya disuruh masuk lagi pak Balikin lagi Ke ruangan ya? Iya pak Oke terus Saya dipukulin lagi disitu pak Saya dipres lagi Saya digulungin lagi pak Terus juga saya Pernah itu menandatangani Gak tahu itu apa Karena saya merasa tidak kuat Gak ditandatangan juga Kita dipukulin Itu di dalam sel pak Disuruh tandatangan Itu hari besoknya itu ya Saudara disuruh tandatangan itu ya Besok sorenya? Iya Majelis izin kita mau tunjukkan Isya Jaya hadi maju ke depan Dijadikan bukti ini? Dijadikan bukti ini? Bapak Dijadikan bukti ini? Kalau jadikan bukti kita perlihatkan Kalau tidak jadikan bukti Tidak jadikan kan? Tidak 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 Dijadikan bukti ini? Tidak 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 Kamu disuruh tandatangan ini Sorenya pak Eh sorenya Segini Cuman gak tau itu kertas Bacanya saya tidak membaca Sudah ada ininya atau Bukan? Sudah ada pak Sudah ada ya Itu di perkara nomor 2 Perkara nomor 4 Cepat Hati Oke Jadi sodara sudah mengakui Ini ada BAP di depan saya Tahun 2016 Tanggal 1 September 2016 Dan menurut berita acara ini Sodara diperiksa pukul 03 Dini hari Jadi sodara Hadi menandatanganinya Besok sorenya Besok sorenya ya? Iya pak Bukan tanggal Kan sodara diamankan 31 Agustus kan? 31 Sodara dibawa itu kan Ke pores itu Tanggal 31 Agustus Iya pak Sodara jam 2 Dini hari 02 Sodara sempat dihadapkan ke Ruangan reskrim Pernah ya? Sodara ditanya Iya pak Terus sodara retarat tanganinya sesuatu Jam 2 02 Atau 03 Dini hari tadi? Ketika sodara dibawa? Lupa pak Lupa? Lupa Tapi sodara Menandatanganinya Besoknya Sorenya? Iya pak Oke Sodara saksi Ada yang mau ditambahkan sebelum saya masuk ke mata Sebelum kita tanda tangan itu Siangnya itu Jam Jam 2an lah Kurang lebihnya Kurang jam 2 setengah 3an itu Muncul pak Muncul Datangnya Rifaldi itu pak Tidak kenal pak Jadi pertama itu sodara melihat Rifaldi ada disitu? Enggak pak Jadi saya dulu Disitu Baru Jam 2 atau tangan 3 lebar itu Rifaldi Datang pak Di bawah? Di bawah pak Sama siapa? Sama anggota pak Anggota Ada pak Rudiana disitu? Kurang tahu pak Lupa pak Enggak yang ditunjukin anak siapa yang tadi itu yang sodara sampaikan di awal ke saksian sodara Tahu gak yang dibunuh anak siapa yang sodara ditunjukkan tadi? Lupa pak Lupa ya? Oke Sudah Rifaldi masuk ke dalam? Masuk pak Terus apa yang sodara lihat dilakukan terhadap Rifaldi? Sama pak Sama maksudnya? Dipukulin pak Dipukulin Awalnya ini siapa? Siapa yang mau bawa? Terus datang itu Sudirman pak Datang Sudirman 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 juga sama dipukulin? Sudirman waktu itu enggak pak Enggak dipukulin? Tidak pak Dari awal sodara dibawa dari SMP 11 Sampai ke unit narkoba Terus sampai besoknya Sudirman tidak dipukulin? Tidak pak Tidak pernah ketemu pak Tidak pernah ketemu atau tidak pernah dipukulin? Tidak pernah melihat pak Tidak pernah melihat? Melihat lagi pak Oh sodara tidak melihat lagi? Tidak melihat pak Jadi pas melihat itu Pas awalnya muncul Rifaldi itu pak Abis itu Sudirman datang kan Katanya kan Rifaldi Dia yang membawa-bawa Terus ditanya Rifaldi kenalkan sama golanya kita disitu Kan saya jawab disitu Tidak kenal pak Kata saya Melihat muka juga baru sekarang Gitu Itu disitu Terus Rifaldi bareng sama kita pak Disitu Sudirman itu Seingat saya Waktu itu beda pak Pas dimasukin itu Di sebelah sana pak Jadi Sudirman sodara tidak pernah lihat dipukulin ya? Tidak pernah pak Atau diperlakukan Apa namanya Istimewa sodara melihatnya? Iya pak Oh oke Majelis kami mau tunjukkan foto Bisa Bisa ke depan Ya Nanti kita akan Belum Belum Nanti kita akan Foto apa ya? Sudara Hadi maju bisa ke depan Saudara Melihat Muka sodara yang mana ini? Yang ini pak Ini? Iya pak Begitu kondisinya? Iya pak Ini sodara Saat itu? Iya pak Kondisi sodara seperti ini? Iya pak Jadi ini bukan foto digambar Atau foto karangan? Bukan pak Ini asli sodara? Asli pak Tanggal 31 Agustus Atau tanggal 1 September 2016? Iya pak Ini foto sodara ya? Iya pak Kondisinya memang begitu ya? Mohon gitu pak Nanti kita lampirkan Jadi sekali lagi saya tanya ya Jadi ini foto adalah asli Foto sodara ya? Asli pak Bukan foto yang dibuat-buat ya? Bukan Oke terima kasih Nanti kami akan lampirkan ya mulia Sampai jumpa di video selanjutnya